Warga desa Bangkaloa Ilir, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, dihebohkan dengan adanya tuyul yang membuat warga sekitar mengalami kurang darah. Terkait rumor yang ada, warga ingin tuyul tersebut segera ditangkap dan dimasukkan ke dalam botol. Selain itu, penyebar isu pun diminta warga untuk melakukan pembuktian terkait rumor yang meredar di balai desa setempat. Dilansir Tribun Jabar.id kabar adanya tuyul tersebut dengan cepat menyebar ke masyarakat dan membuat warga resah. Rumor itu pun tersebar dari konten seorang youtuber yang membuat video pengobatan warga yang memiliki penyakit aneh. Warga tersebut sering mengalami kekurangan darah. Masih dalam video itu, youtuber tersebut mengklaim bahwa penyakit yang diderita warga disebabkan makhluk gaib berupa tuyul. Tuyul itu disebut telah menyusu kepada warga sehingga menyebabkan penyakit aneh. Warga yang dituduh memelihara pun tak terima dan melaporkan kejadian ke pihak desa. Lura Bangkaloa Ilir, Dulajit pada Rabu 17 November 2021 pun melakukan klarifikasi. Sang youtuber pun diundang ke balai desa Ilir untuk dilakukan mediasi. Warga yang geram pun meminta untuk melakukan pembuktian. Di antaranya adalah sang youtuber diminta untuk menangkap dan membasmi tuyul yang berkeliaran kemudian dimasukkan ke dalam botol sebagai pembuktian. Namun, sang youtuber tersebut tak bisa melakukan hal itu. Atas perbuatannya tersebut, warga meminta ia menghapus konten dan membuat video klarifikasi tentang kebohongan yang disebarnya tersebut. Sekali pokoknya hari ini, kalau saya menerangkan sanggupan masyarakat. Kalau apa? Kalau saya, kalau saya benar-benar selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribu News.